Jiu Kuo dan dua lainnya terbang di atas laut dengan tergesa-gesa. Mereka bertiga berbicara tentang Murong Zheng sebentar, tetapi mereka tidak sampai pada suatu kesimpulan. Lagipula, mereka tidak bisa menghubungi Murong Zheng, jadi mereka tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Hal terpenting saat ini adalah pergi ke Central Plains secepat mungkin dan mengunjungi keluarga Murong. Namun, pada saat ini, Jiu Kuo secara tidak sengaja melihat nyala api besar muncul di langit di timur laut. Dia berhenti sejenak, lalu berbalik untuk melihat laut. Dia melihat ada api emas dan perak di langit di atas laut. Dia samar-samar bisa melihat beberapa naga api terbang di langit. Tidak hanya itu, langit di sekitar api juga memantulkan cahaya yang cemerlang. Jiu Kuo segera mengerutkan kening dan berkata kepada pelindung kiri dan penatua ketiga, Pelindung kiri, penatua ketiga, lihat ke sana. Sepertinya ada yang aneh. Pelindung kiri dan penatua ketiga mengkhawatirkan keselamatan Murong Zeng, jadi mereka tidak tertarik dengan ini. Namun, ketika mereka mendengar keterkejutan dalam suara Jiu Kuo, mereka tanpa sadar menoleh untuk melihat. Ketika mereka melihat pemandangan api yang menyilaukan, mereka semua mengerutkan kening, dan cahaya aneh muncul di mata mereka. Keduanya melambat dan berhenti di udara di atas laut. Mereka melihat ke arah timur laut dan mulai berdiskusi dengan suara rendah. Lihatlah lokasi dan arah nyala api. Sepertinya di mana Sun Moon Furnace berada. Tempat ini 10.000 mil jauhnya dari Sun Moon Furnace. Api seharusnya berasal dari Sun Moon Furnace. Sekte penghilang surga berada di kedalaman reruntuhan kembali laut timur. Jaraknya hanya 300.000 mil, tidak jauh dari Sun Moon Furnace. Pada kenyataannya, ketika sekte penghilang surga pertama kali didirikan, orang-orang dari sekte penghilang surga tahu tentang tungku Sun Moon. Orang-orang dari sekte penghilang surga semua tahu bahwa Sun Moon Furnace adalah alat ilahi yang mengumpulkan kekuatan ilahi langit dan bumi. Itu memiliki efek yang sangat aneh dan juga merupakan tempat terlarang yang sangat berbahaya. Namun, sangat disayangkan bahkan orang terkuat dari sekte penghilang surga hanya bisa berkeliaran di sekitar tungku Sun Moon. Mereka tidak bisa memasuki tungku sama sekali. 800 tahun yang lalu, Master Sekte sebelumnya mencapai tingkat 9 dari alam penyempitan roh dan memiliki kekuatan setengah langkah ke alam roh primordial. Dia memutuskan untuk menjelajahi Sun Moon Furnace. Dia ingin mengungkap misteri Sun Moon Furnace. Mungkin itu akan membawa peluang besar bagi sekte evasion surga. Tetapi pada akhirnya, dia hanya mampu bertahan satu jam di dalam kuali sebelum dua dari senjata jiwa tingkat tingginya terbakar abis dan dia berada di ambang kematian. Sejak saat itu, Sekte Dutian melarang siapapun untuk menjelajahi Sun Moon Furnace kecuali mereka mencapai alam roh primordial. Kalau tidak, tidak ada yang diizinkan memasuki Sun Moon Cauldron. Bahkan laut di sekitar kuali pun dilarang. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, para murid dari sekte evasion surga telah mematuhi ajaran leluhur mereka dan tidak lagi menjelajahi Sun Moon Furnace. Mereka bahkan jarang mendekatinya. Namun, semua orang penasaran dengan Sun Moon Furnace yang misterius. Pada saat ini, Ji Woo Chuo dan dua lainnya melihat api di dekat Sun Moon Cauldron dan ketertarikan mereka terusik. Setelah tiga dari mereka mengamati untuk sementara waktu, Penatua ketiga berkata dengan suara yang dalam, Sekarang tengah hari. Setiap hari pada siang dan tengah malam, kekuatan Sun Moon Furnace akan mencapai kondisi terkuatnya. Bahkan jika Sun Moon Furnace mengeluarkan api, seharusnya tidak ada yang aneh. Kita tidak perlu memperhatikannya. Yang penting turun ke bisnis. Ji Woo Chuo mengangguk setuju, itu benar. Bahkan kepala sekte Dutian sebelumnya, yang sangat kuat, tidak dapat menemukan rahasia tungku Sun Moon. Bahkan jika ada sesuatu yang aneh tentang Sun Moon Furnace dan menyembunyikan harta yang mengejutkan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka berdua tidak berpikir untuk memeriksa situasi, tapi pelindung kiri tidak mau pergi. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Lalu dia berkata dengan nada serius, Tentu saja aku tahu. Sekarang tengah hari, saat tungku Sun Moon berada di puncaknya. Namun dalam beberapa ratus tahun terakhir, kekuatan Sun Moon Furnace telah meledak dua kali sehari, namun tidak pernah mengeluarkan api yang membumbung tinggi ke langit. Kita bisa melihat Sun Moon Divine Fire menerangi langit dari jarak ribuan mil. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Saya berani mengatakan bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada Sun Moon Furnace. Atau mungkin, seorang ahli memasuki Sun Moon Furnace dan menyebabkan api melambung ke langit. Mendengar dia mengatakan ini, Penatua ketiga dan Ji Woo Chuo tercengang. Mereka berdua saling berpandangan, lalu menoleh ke pelindung kiri dan bertanya, Pelindung kiri, maksudmu? Pelindung kiri menyipitkan matanya dan berkata dengan nada serius, karena tidak jauh, ayo pergi dan lihat apa yang terjadi. Bahkan jika saya salah menebak dan kami tidak menemukan apapun, itu tidak akan memakan banyak waktu. Setelah mengatakan ini, pelindung kiri terbang menuju Sun Moon Furnace. Penatua ketiga dan Ji Woo Chuo tidak berani untuk tidak mematuhinya, jadi mereka tidak mencoba membujuknya dan segera mengikutinya. Setelah sekitar dua jam, ketiganya terbang ribuan mil di atas laut dan akhirnya tiba di dekat Sun Moon Furnace. Saat mereka masih 100 mil jauhnya, mereka bertiga melihat dua bayangan hitam besar di laut di depan mereka. Itu adalah dua gunung yang tingginya 10 ribu meter, berdiri di atas laut. Di antara dua gunung, ada pusaran air besar dengan radius 100 mil. Sun Moon Divine Fire yang mempesona keluar dari pusaran air dan bersinar tinggi di langit. Area dalam radius 100 mil diterangi oleh api, menyilaukan dan menyilaukan. Udara dipenuhi dengan suhu tinggi, menyebabkan uap air di laut naik. Namun, saat mereka bertiga semakin dekat ke Sun Moon Furnace, api di langit berangsur-angsur menghilang. Hari sudah sore, kekuatan Sun Moon Furnace telah dilepaskan, dan Sun Moon Divine Fire akan meredah. Wuus, Wuus, Wuus. Ji Woo Chuo dan mereka berdua terbang melintasi langit dan tiba di atas Sun Moon Furnace setelah 100 napas. Api yang menutupi langit dan matahari, serta naga api besar, semuanya menghilang. Tungku Sun Moon menjadi tenang dan kembali ke keadaan normal. Sebelum mereka bertiga dapat memeriksa situasi di pusaran air dan tungku, mereka melihat sosok besar sepanjang seribu meter mengambang di langit dekat pusaran air. Itu adalah naga hitam besar dengan tubuh megah, dan seorang wanita berbaju putih berdiri di punggungnya. Melihat ini, pelindung kiri, Ji Woo Chuo dan mereka berdua langsung berhenti di udara dan mengungkapkan ekspresi aneh. Aku tidak salah menebak, seseorang benar-benar membobol Sun Moon Furnace. Hahaha, pelindung kiri benar-benar bijak. Seseorang benar-benar datang ke sini dan mengendarai naga besar. Itu terlihat seperti naga hitam. Mungkinkah itu seorang ahli dari pengadilan Kekaisaran Perlombaan Air? Tidak, ada wanita manusia di punggung naga hitam. Naga hitam itu terlihat seperti hewan peliharaannya. Seharusnya bukan ahli dari perlombaan air. Adegan tembakan api ke langit itu pasti disebabkan oleh mereka. Mungkinkah mereka menemukan rahasia Sun Moon Furnace? Mereka bertiga berdiskusi secara diam-diam. Mereka semua terkejut dan terkejut. Pelindung kiri menatap naga hitam dan wanita berbaju putih sejenak dan berkata dengan suara rendah, jika itu adalah naga hitam dari pengadilan Kekaisaran Perlombaan Air, sekte kenaikan surga kita tidak dapat dengan mudah memprovokasi itu. 1272 Sekte penghilang langit adalah sekte tersembunyi yang telah diwariskan selama dua hingga tiga ribu tahun. Dalam arti tertentu, tidak salah menyebutnya sebagai sekte kuno. Namun, sekte kuno ini bukanlah sekte yang benar dan tidak akan pernah menyombongkan diri sebagai orang benar dan baik hati. Pelindung kiri mengamati sebentar dan melihat bahwa naga hitam dan wanita berbaju putih hanya berada di tingkat pertama atau kedua dari alam penyempurnaan jiwa. Lagi pula, naga hitam itu adalah naga banjir yang langka dan kuat. Itu jauh lebih kuat daripada binatang spiritual yang diangkat oleh sekte penghilang langit. Jika pelindung kiri dapat menangkap naga hitam untuk menjadi binatang dewa sekte, itu akan menjadi kontribusi besar bagi sekte tersebut. Swosh! Pelindung kiri terbang lebih dulu dan menyerbu ke arah naga hitam secepat kilat. Penatua ketiga dan Jiwukuo juga dipenuhi dengan antisipasi. Mereka tersenyum sinis dan mengikuti pelindung kiri. Naga hitam dan yun yao sudah menyadari kedatangan ketiga lelaki tua yang tidak dikenal itu. Mereka dalam keadaan siaga tinggi. Yun yao tahu bahwa di reruntuhan bawah laut timur, pembudidaya kuat yang tidak dikenal bisa menjadi musuh. Mereka bahkan bisa lebih menakutkan daripada setan. Selain itu, ketiga lelaki tua yang tidak dikenal itu sangat kuat. Mereka semua setidaknya berada di tingkat kelima dari Sol Revinemen Realm. Mereka juga memiliki senyum sinis di wajah mereka. Jika itu hari lain, dia pasti akan meminta naga hitam untuk segera pergi. Dia tidak akan bertemu mereka secara langsung untuk menghindari masalah dan konflik. Namun, Ji Tianxing masih berada di Sun Moon Furnace. Bagaimana dia bisa pergi dengan begitu mudah? Dalam sekejap mata, pelindung kiri, Jiwukuo, dan dua lainnya terbang mendekati naga hitam itu dan berhenti. Mereka bertiga menyebar dan mengepung naga hitam. Mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Jiwukuo menaksir naga hitam itu beberapa kali sebelum pandangannya tertuju pada Yun Yao, dengan hati-hati mengamatinya. Ketika dia melihat wajah Yun Yao dengan jelas, ekspresinya langsung berubah, dan cahaya dingin yang suram melintas di matanya. Itu sebenarnya kamu. Pelindung kiri dan penatua ketiga tertegun. Mereka berbalik untuk menatapnya dengan bingung. Jiwukuo, apakah kamu mengenalnya? Jiwukuo mencibir dan berkata dengan suara rendah, Tentu saja aku mengenalnya. Wanita berbaju putih ini adalah teman Ji Tianxing. Ketika kakak senior murong dan saya bergandengan tangan untuk membunuh Ji Tianxing, wanita ini bepergian dengan Ji Tianxing dan bahkan memblokir pedang saya untuknya. Pelindung kiri dan penatua ketiga tercerahkan ketika mereka mendengar ini. Cahaya dingin di mata mereka menjadi lebih tajam. Hehehe, jadi ini wanita Ji Tianxing. Itu bagus. Ini benar-benar kasus mencari tinggi dan rendah hanya untuk menemukannya secara kebetulan. Kami baru saja akan pergi ke Zongzu untuk menyelesaikan masalah dengan Ji Tianxing, tetapi kami tidak menyangka akan bertemu dengan rekan-rekannya di sini. Surga benar-benar membantu kita. Saat dia berbicara, pelindung kiri dan tetua ketiga menghunus pedang mereka. Tubuh mereka dipenuhi dengan aura yang kuat saat mereka secara bertahap mendekati naga hitam. Black Dragon menyadari ada yang tidak beres. Tatapannya menjadi dingin saat dia menggeram dengan nada sedingin es, apa yang kamu inginkan? Pelindung kiri menyeringai dan seringai main-main muncul di wajahnya yang cerah dan cerah. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu apa yang kita lakukan? Penatua ketiga juga mencibir dan berteriak dengan nada sedingin es. Kamu naga jahat, beraninya kamu masuk tanpa izin ke area terlarang sekte kami. Bagaimana kamu harus dihukum? Naga hitam bingung dan bertanya tanpa sadar, area terlarang sekte Anda. Anda berasal dari sekte mana? Huff, Anda tidak memiliki hak untuk mengetahui nama sekte kami. Penatua ketiga berteriak dengan arogan. Kamu hanya perlu tahu bahwa radius 500 ribu mil di sekitar sekte kami adalah wilayah sekte kami. Sun Moon Furnace ini adalah area terlarang sekte kami. Anda masuk tanpa izin ke area terlarang kami dan harus dihukum mati. Naga hitam segera mengerti bahwa pihak lain mengarang kebohongan untuk mencari alasan. Yun Yao, yang berada di punggung naga hitam, tampak murung saat dia menghunus pedang bulan dinginnya dalam diam. Meskipun percakapan antara Jiwukuo, pelindung kiri dan tetua ketiga tidak keras, dia telah mendengarnya dengan jelas. Dia memegang pedangnya dan memancarkan aura dingin. Dia menatap Jiwukuo dengan dingin dan mengukurnya dengan hati-hati. Dia tidak mengerti mengapa pembunuh berjubah hitam itu berubah menjadi pria tua yang ceroboh padahal dia jelas pria parubaya. Namun, dia menggunakan teknik rahasia untuk merasakan aura jiwa Jiwukuo dan memastikan bahwa mereka adalah orang yang sama. Dunia ini sangat kecil. Aku tidak percaya aku bertemu denganmu di sini, Bajingan. Saat itu, Anda bersekongkol dengan Murongzeng untuk membunuh kami. Sekarang, Anda telah membawa pembantu Anda dan mengejar kami di sini. Kamu benar-benar tercelah. Jiwukuo melihat bahwa dia telah mengenali identitasnya dan tidak berusaha menyembunyikannya lagi. Dia mencibir bangga. Hehehe, kamu gadis yang cerdas, dan bakat bawaanmu juga unggul. Pantas saja kamu bisa menjadi istri Ji Tianxing. Karena kamu sudah mengetahui identitasku, maka dengan patuh lemparkan pedangmu dan menyerahlah. Anda dan naga hitam ini bukan tandingan kami. Anda hanya akan mati jika Anda mencoba melawan. Pelindung kiri dan tetua ketiga juga menumpahkan semua kepura-pura keramahan. Mereka tidak lagi berpura-pura menjadi ahli. Keduanya tampak seperti pembunuh saat menatap naga hitam dan Yunyao. Gadis kecil ini adalah istri Ji Tianxing. Karena itu masalahnya, dia dan naga hitam ini harus tinggal di sini. Kita tidak bisa membiarkan salah satu dari mereka pergi. Gadis kecil ini sangat baik. Tidak hanya dia cantik, tapi dia juga sangat berbakat. Dia jauh lebih baik daripada para jenius di sekte kita. Ji Wukuo, aku akan membuat keputusan untukmu. Setelah kami menangkap gadis kecil ini, kami akan membawanya kembali ke sekte kami untuk menjadi istrimu. Mendengar kata-kata pelindung kiri, Ji Wukuo sangat gembira. Matanya bersinar karena kegembiraan. Awalnya, dia mengira pelindung kiri akan mengambil Yunyao sebagai istrinya ketika dia melihat mata berkilau pelindung kiri. Namun, dia tidak menyangka pelindung kiri akan memberikan Yunyao kepadanya. Ini adalah kejutan besar baginya. Dia takut pelindung kiri akan mengingkari kata-katanya, jadi dia segera membungkuk dan berterima kasih padanya. Terima kasih atas kebaikanmu, pelindung kiri. Selama masalah ini selesai, aku akan melayanimu seumur hidupku. Elder ketiga juga memiliki ekspresi iri. Dia memandang Yunyao dengan ekspresi rumit dan berseru, Ji Wukuo, kamu benar-benar beruntung. Kamu harus memperlakukan pelindung kiri dengan baik di masa depan. Gadis kecil ini secantik peri dan memiliki bakat yang luar biasa. Meskipun saya telah hidup selama ratusan tahun, saya belum pernah melihat gadis secantik itu. Pelindung kiri membelai janggutnya dengan puas dan tertawa. Maka sudah diputuskan, gadis kecil itu milik Ji Wukuo dan naga hitam ini milikku. Mendengar ini, Penatua ketiga dan Ji Wukuo sama-sama tercengang. Keduanya akhirnya mengerti bahwa ambisi pelindung kiri lebih besar lagi. Dia ingin mengambil naga hitam untuk dirinya sendiri. Dengan cara ini, meskipun dia mengatakan bahwa dia ingin mengambil naga hitam untuk sekte dutian, itu sebenarnya untuk pelindung kiri itu sendiri. Namun, Penatua ketiga dan Ji Wukuo tidak berani menentangnya dan tidak menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Mereka bertiga tidak membuang waktu. Mereka segera meledak dengan energi spiritual yang kuat dan mengepung naga hitam dan Yun Yao. Pelindung kiri dan tetua ketiga mengayunkan pedang mereka dan menebaskan beberapa pedang raksasa ke arah naga hitam. 1273 Di atas Sun Moon Furnace, pertempuran besar akan terjadi. Kedua belah pihak hanya bertukar satu pukulan sebelum naga hitam dikirim terbang oleh serangan gabungan dari pelindung kiri dan tetua ketiga. Itu telah terpisah dari Yun Yao. Keduanya menahan serangan destruktif saat mereka terus mundur ke kejauhan. Meskipun naga hitam telah membangkitkan garis keturunan binatang ilahi dan mewarisi kekuatan sihir dan keterampilan bertarung Long Yuan, itu sangat kuat dan sebanding dengan seorang kultifator di tingkat ketiga atau keempat dari alam penyempitan jiwa. Namun, Penatua ketiga berada di tingkat kelima dari alam perbaikan jiwa dan pelindung kiri berada di tingkat ketujuh dari alam perbaikan jiwa. Tidak peduli seberapa kuat naga hitam itu, itu pasti bukan tandingan mereka berdua. Setelah bertukar tiga pukulan dengan mereka berdua, tubuhnya ditebas oleh beberapa lampu pedang. Beberapa alur darah besar muncul di punggungnya dan darah naga menyembur keluar dengan gila-gilaan. Ia tahu bahwa itu bukan tandingan mereka berdua, jadi ia berbalik dan kabur tanpa ragu. Tentu saja, ini dilakukan untuk menghindari serangan dan juga untuk menarik pelindung kiri dan tetua ketiga untuk mengurangi tekanan pada Yun Yao. Pelindung kiri melihatnya berbalik dan tertawa bangga. Hahaha, kau naga jahat masih ingin melarikan diri. Angan-angan. Saat dia berbicara, dia melepaskan semua kekuatannya dan menggunakan teknik rahasia untuk berteleportasi. Sosoknya melintas dan dia berada 10 mil jauhnya saat dia mengejar naga hitam itu. 10 Pedang Pembunuh Naga Tertinggi Pelindung kiri meraung dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengayunkan pedangnya. Dia menebas sembilan pedang putih raksasa yang berisi kekuatan jiwa ilahi. Naga hitam itu merasakan bahaya dan melaju dengan putus asa untuk melarikan diri. Meski begitu, dia nyaris menghindari lima lampu pedang, tapi masih disambar oleh empat lampu pedang lainnya. Dengan serangkaian suara, peng-peng-peng, empat luka besar muncul di tubuhnya. Tulang naga emas gelap terlihat dan darah naga hitam menyembur keluar. Dampak kuat menyebabkannya jatuh dan terbang keluar. Rasa sakit yang hebat membuatnya membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan naga yang melengking dan marah. Melihat pelindung kiri dan penatua ketiga mengejarnya, ia terpaksa menggunakan teknik rahasia terlarang. Nafas naga penghancur dunia. Tiba-tiba ia membuka mulut naganya yang besar dan menyemburkan api hitam yang tak ada habisnya. Itu seperti banjir yang mengalir ke tetua ketiga dan pelindung kiri. Api hitam pekat dan misterius itu adalah nafas naga hitamnya, dan juga kartu truf terkuatnya. Begitu dia menghembuskan nafas naga dalam jumlah besar, terlepas dari hasilnya, apakah itu bisa melukai pelindung kiri dan tetua ketiga atau tidak, vitalitasnya akan sangat rusak. Itu pasti akan jatuh ke dalam kondisi lemah dan perlu memulihkan diri untuk waktu yang lama untuk pulih. Untungnya, pelindung kiri dan penatua ketiga terlalu percaya diri dan meremehkan kecakapan pertempuran naga hitam. Keduanya terlalu dekat satu sama lain dan tidak punya waktu untuk menghindar. Mereka tenggelam oleh nafas naga penghancuran dunia. Sua. Mana pelindung mereka segera dihancurkan oleh nafas naga pemusnah dunia dan meledak berkeping-keping. Kekuatan penatua ketiga relatif lemah. Tidak hanya perisai kekuatan magisnya dihancurkan oleh nafas naga penghancuran dunia, beberapa bagian besar tubuhnya juga hangus. Seluruh lengan kanannya hangus hitam. Kepala dan wajahnya tertutup abu, dan rambutnya hangus hitam dan keriting. Dia terlihat sangat menyedihkan. Rasa sakit yang hebat menyebabkan dia mengamuk. Dia mengeluarkan beberapa kutukan histeris dan menyerbu ke arah naga hitam tanpa memperhatikan hal lain. Pelindung kiri adalah yang terkuat. Bahkan jika nafas naga penghancuran dunia menghancurkan mana siltnya, itu tidak melukai tubuh fisiknya. Lagi pula, dia masih memiliki artefak jiwa bermutu tinggi untuk melindungi dirinya sendiri. Ketika nafas naga penghancur dunia menghilang, naga hitam telah menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri ratusan kilometer jauhnya. Dia untuk sementara menyingkirkan pelindung kiri dan tetua ketiga. Keduanya sangat marah. Mereka segera meledak dengan kecepatan tercepat mereka dan mengejar naga hitam itu. Sialan kamu, naga jahat. Kamu benar-benar memiliki teknik yang sangat kuat. Karena itu masalahnya, saya pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Aku pasti akan menangkapmu dan menjadikanmu tungganganku. Pelindung kiri menatap naga hitam dengan tatapan gelap dan bergumam dengan nada dingin. Keduanya mengejar naga hitam dan terbang menuju barat laut. Hanya dalam waktu singkat, mereka menghilang ke Cakrawala tanpa jejak. Sekitar 80 kilometer jauhnya dari Sun Moon Cauldron, Jiwuku bertarung dengan Yun Yao di langit. Keduanya telah bertukar lebih dari selusin pukulan. Yun Yao bertarung saat dia mundur. Dia sudah berada 80 kilometer jauhnya dari Sun Moon Cauldron. Meskipun dia jenius dan telah menyatu dengan kekuatan ilahi dari mutiara ilahi Neptunus, dia memiliki kecakapan pertempuran yang luar biasa. Namun, Jiwukuo adalah seorang ahli di tingkat kelima dari alam penyempitan jiwa. Dia jauh lebih kuat darinya. Sejak mereka berdua mulai berkelahi, dia ditekan oleh Jiwukuo. Setelah selusin pukulan, dia sudah menderita tiga luka pedang. Gaun putihnya berlumuran darah. Serangan Jiwukuo menjadi lebih ganas dan ganas. Sosoknya berkedip-kedip di langit saat dia terus-menerus meluncurkan serangan diam-diam dan pembunuhan dari berbagai arah. Yun Yao tidak bisa melawannya secara langsung. Dia hanya bisa menggunakan mata astralnya untuk melindungi dirinya sendiri saat dia terus-menerus mundur ke kejauhan. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya putih yang menyilaukan muncul entah dari mana di langit seribu meter di sebelah kirinya. Cahaya putih itu seperti bilah yang panjang dan sempit. Itu langsung merobek langit dan menyerang Yun Yao. Yun Yao merasakan ada yang tidak beres, tapi dia tidak bisa mengelak tepat waktu. Pada saat kritis ini, dia hanya bisa memegang Frost Moonswad di sisinya. Dengan suara, dentang, bilah cahaya putih menghantam Cold Moonswad. Dampak yang sangat kuat segera membuatnya terbang. Wajahnya memucat saat darah mengalir dari sudut mulutnya. Cahaya putih itu segera menghilang ke langit. Lingkungan menjadi kosong lagi. Ji Wukuo menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan dirinya. Dia bersembunyi di langit dekat Yun Yao. Dia bahkan mencibir dengan bangga. Cantik kecil, berhentilah melawan. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Ji Tian Xing, bocah itu, pasti akan mati. Anda ditakdirkan untuk menjadi janda kecil. Tapi jangan khawatir, aku tidak tega membunuhmu. Aku akan membawamu kembali ke sekte untuk menjadi istriku dan mencintaimu. Hahaha. Ji Wukuo tertawa jahat. Suaranya dipenuhi dengan ejekan dan kejahatan. Yun Yao langsung merasa jijik. Dia malu dan marah. Seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang dingin. Ji Wukuo, Anda berumur pendek bajingan tua. Beraninya kau begitu tercelah. Sekarang suamiku tidak ada di sini, badut sepertimu berani bersikap sombong. Jika suamiku keluar dari pengasingan, dia pasti akan membunuhmu dengan satu pedang. Dia akan mencabik-cabikmu. Melihat bahwa Yun Yao tidak dapat menahan amarahnya namun putus asa, Ji Wukuo tertawa lebih arogan. Hahaha. Ji Tian Xing pasti akan mati. Di masa depan, aku akan menjadi suamimu. Jangan bilang kau masih ingin membunuh suamimu. Cantik kecil, bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Aku akan mencintaimu sekarang. Mengikuti kata-katanya, cahaya putih tiba-tiba menyala di langit seribu meter di belakang Yun Yao. Cahaya putih itu panjangnya sepuluh meter. Itu seperti pedang besar. Itu membawa aura pedang yang tidak bisa dihancurkan dan menusuk ke arah Yun Yao. Yun Yao sudah siap. Dia segera memanipulasi star dharmaenya dan mengubahnya menjadi penghalang pertahanan selebar tiga puluh kaki. Dia memblokir di belakangnya. Bam! Di tengah suara keras, penghalang cahaya perak diledakan. Pedang cahaya putih besar itu juga meledak. Tubuh Yun Yao bergetar lagi. Darah segar mengalir keluar dari mulutnya. Jiwanya juga terluka. Dia merasa pusing. Dia dengan paksa menahan luka-lukanya yang semakin parah dan melepaskan semua kekuatan sihirnya untuk melarikan diri kekejauhan tanpa mempedulikan hal lain. 1274 Tanpa sadar, 25 hari telah berlalu. Siang hari lagi, saat kekuatan Sun Moon Coldron meletus. Di dalam kuali, api dewa matahari bulan emas dan perak melonjak dengan liar. Api ilahi yang tak berujung melonjak keluar dan menutup pintu masuk kuali. Suhu di dalam kuali telah mencapai batasnya, dan kekuatan api ilahi bulan matahari sangat menakutkan. Namun, Ji Tian Xing, yang telanjang, diam-diam mengambang di kuali. Matanya terpejam, dan dia tidak merasakan sakit sama sekali di api ilahi Sun Moon yang melonjak. Setengah bulan yang lalu, kulit dan dagingnya hamus seperti arang. Sekarang, tubuhnya telah kembali ke keadaan semula, dan kulitnya bersinar dengan cahaya perak yang redup. Daging dan tulang di bawah kulitnya telah ditempa oleh Sun Moon Divine Fire, dan mereka menjadi sangat kuat, bersinar dengan cahaya kemasan. Tanpa ragu, dia akhirnya menguasai seni tempering tubuh galaksi dan memperkuat tubuhnya hingga batas alam tempering jiwa. Bahkan senjata jiwa kelas atas mungkin tidak bisa melukai tubuhnya. Karena itu, dia bisa tinggal di Sun Moon Divine Fire semudah mandi di sumber air panas. Pada saat ini, dia telah mencapai tahap akhir dari kultifasinya, dan dia hanya selangkah lagi untuk menguasai seni tempering tubuh galaksi. Dia bisa menggunakan kekuatan Sun Moon Divine Fire untuk menyelesaikan langkah terakhir penempaan. Seiring waktu berlalu, kekuatan Sun Moon Divine Fire terus meningkat, dan melonjak seperti banjir. Dia fokus pada kultifasinya, dan dengan bantuan Sun Moon Divine Fire, dia mengeraskan dan memperkuat tubuhnya pada tingkat yang lebih dalam. Di udara seribu meter darinya, pedang semerah api juga melayang di api suci. Itu adalah pedang yang patah, pemakaman surga. Setelah 25 hari penempaan dan penguatan, semua kotoran di pedang yang patah telah dihilangkan, dan telah mencapai kondisi sempurna. Meskipun pedang itu masih kehilangan ujungnya, pedang yang patah itu sudah menjadi senjata ilahi setengah langkah, dan kekuatan serta efeknya menakutkan. Segera, dua jam berlalu. Sun Moon Divine Fire berangsur-angsur menjadi tenang, dan gelombang api yang melonjak secara bertahap menghilang. Suhu di dalam kuali juga turun dengan cepat. Ji Tian Xing akhirnya menyelesaikan kultifasinya, dan tubuhnya benar-benar marah. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan dua sinar cahaya keemasan yang menakutkan keluar dari matanya. Mereka seperti pedang tajam yang mengiris api ilahi matahari dan bulan di depannya, menciptakan dua retakan raksasa. Api emas dan perak menyala di sekujur tubuhnya, memancarkan aura yang sangat keras dan mendominasi. Pada saat ini, auranya begitu kuat sehingga sebanding dengan seorang penggarap tahap jiwa primordial. Dia seperti penguasa tak tertandingi yang memandang rendah semua makhluk hidup. Dia meludahkan embusan udara keruh yang berubah menjadi nyala api kemasan. Itu memanjang seperti naga dengan kekuatan yang menakutkan. Setelah menderita, saya menahan pembakaran api ilahi matahari dan bulan selama 25 hari. Setelah menahan rasa sakit dan siksaan yang luar biasa, saya akhirnya mencapai tahap sukses besar dan mencapai tingkat kelima dari alam pemurnian jiwa. Jitiansing bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi dengan kepuasan dan antisipasi. Dengan kekuatanku saat ini dan banyak kartu trufku, bahkan jika aku bertemu dengan seorang ahli di tingkat ke-8 atau ke-9 dari tahap pemurnian jiwa, aku masih bisa bertarung. Pedang patah, yang tidak jauh dari sana, melihat bahwa dia telah bangun dan segera terbang ke sisinya. Suara Burial of Heaven terdengar di benaknya. Dikatakan dengan kepuasan, Tiansing, Anda tidak mengecewakan saya. Anda berhasil mengembangkan metode kultivasi pengantar seni tempering tubuh galaksi dengan kekuatan Anda di alam pemurnian jiwa. Meskipun Anda masih beberapa alam dari tubuh astral ilahi, dengan kekuatan tubuh Anda sekarang, Anda dapat dikatakan tak terkalahkan di alam pemurnian jiwa. Dengan tubuh tirani seperti itu, jika Anda terus mengembangkan pedang jiwa dao, Anda akan menjadi tak terkalahkan dan menghancurkan keajaiban dan transcendent di era saat ini. Paling-paling, dalam setengah tahun, saya khawatir hanya penggarap tahap jiwa primordial yang dapat melawan Anda. Jitiansing menganggup dan berkata dengan suara rendah, di masa lalu, ketika saya menghadapi guru kekaisaran, itu seperti melihat ke gunung yang tinggi. Tekanannya sangat besar dan tidak dapat didekati. Tapi sekarang, jika aku melawan Imperial Tutor, bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, setidaknya aku bisa bertahan seratus langkah. Setelah jeda, dia menatap Sun Moon Cauldron dan berkata dengan suara rendah, kami telah mengasingkan diri di dalam kuali selama 25 hari. Yao Yao dan naga hitam kecil pasti menunggu dengan cemas. Ayo pergi, kita harus keluar agar mereka tidak khawatir. Dengan itu, dia memegang pedang patah merah menyala dan terbang menuju pintu masuk pusaran. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya kemasan, Jitiansing meninggalkan Sun Moon Cauldron dengan pedang patah merah dan bergegas keluar dari pusaran raksasa. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan melahap pusaran itu, itu tidak bisa lagi menghentikannya. Setelah dua nafas, dia terbang ke puncak pusaran dan berhenti di ketinggian 10 ribu kaki untuk melihat sekeliling. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa itu kosong. Ia langsung mengernyit bingung. Hem, kemana perginya Yao Yao dan naga hitam kecil itu? Pemakaman surga juga melihat sekeliling. Melihat tidak ada seorang pun dalam radius 200 mil, dia tanpa sadar berkata, kita telah membuang terlalu banyak waktu. Mungkin mereka tidak bisa menunggu dan pergi lebih dulu. Mustahil. Jitiansing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada tertentu, jika aku tidak muncul, Yao Yao tidak akan pergi dengan mudah. Mungkinkah? Mereka mengalami beberapa masalah. The Burial of Heaven berkata dengan suara rendah, itu sangat mungkin. Lagi pula, ini adalah reruntuhan pengembalian Laut Timur, area terlarang paling berbahaya di benua. Apapun bisa terjadi di sini. Alis Jitiansing berkerut erat. Ekspresinya berubah suram dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Tanpa ragu, dia mengeluarkan slip Giyok dan mengirim pesan ke Yun Yao. Suara mendesing. Giyok komunikasi berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat menghilang ke langit. Sambil menunggu jawaban Yun Yao, Jitiansing berkeliaran di sekitar Sun Moon Cauldron dan melepaskan kekuatan Divine Soul untuk mencari aura naga hitam kecil dan Yun Yao. Setelah sekitar 100 nafas, aliran cahaya datang dari langit utara dan jatuh ke telapak tangannya. Dia membuka telapak tangannya dan melihat bahwa itu adalah jawaban Yun Yao. Dia memasukkan kekuatan jiwa ilahi dan membaca pesan di slip Giyok. Hanya ada satu kalimat dari Yun Yao di slip Giyok. Nada suaranya marah dan cemas, dan suaranya sedikit lemah. Tiansing, aku dikejar oleh Ji Wukuo dari sekte surga. Aku melarikan diri ke utara dan belum bisa mengusirnya. Naga hitam kecil juga dikejar oleh dua pembudidaya yang kuat. Aku belum-belum mendengar kabar darinya. Tiba-tiba melihat pesan ini, ekspresi Ji Tiansing berubah. Matanya bersinar dengan niat membunuh dan tubuhnya melonjak dengan niat membunuh. Sekte surga, Ji Wukuo, bukankah bajingan itu pembunuh berpakaian hitam yang membantu Murong Seng membunuhku? Bukankah aku menghancurkan tubuh fisiknya? Bagaimana dia menemukan tempat ini? Dia bahkan membawa dua pembudidaya yang kuat bersamanya untuk membunuh kita. Kemarahan ekstrim dan niat membunuh menyebabkan tubuh Ji Tiansing memancarkan aura dingin. Api niat membunuh berwarna merah darah bahkan mengembun di atas kepalanya. Ji Wukuo, kamu adalah daging mati. Jika aku menangkapmu, aku akan membakarmu menjadi abu. Dan sekte surga, aku akan membalasmu sepuluh kali lipat. Ji Tiansing berteriak dengan marah. Dia dengan cepat menyingkirkan slip batu giyok dan pedang yang patah. Dia memanggil pedang kekuatan jiwa ilahi dan terbang ke utara. Suara mendesing. 1275 Suara mendesing. Ji Tiansing, yang berdiri di atas pedang putihnya, melesat melintasi langit seperti bintang jatuh saat dia melaju ke arah utara. Kecepatannya sangat cepat dan dia bisa melakukan perjalanan 10 mil dalam sekali tarikan napas. Bahkan kultifator spirit Refinement Realm tingkat 9 tidak akan mampu mengejar dengan kecepatan yang berlebihan. Dia hanya menggunakan hari yang singkat untuk menempuh jarak 600 ribu mil dan tiba di lautan yang dipenuhi pegunungan es. Sudah lima hari sejak Yun Yao dikejar oleh Ji Wukuo. Ji Tiansing memperkirakan bahwa bahkan jika mereka berdua mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dan mengejar, mereka hanya dapat melakukan perjalanan paling banyak 600 ribu mil. Oleh karena itu, dia sangat yakin bahwa selama Yun Yao dan Ji Wukuo belum mati, mereka pasti berada di lautan es ini. Dia menggunakan satu hari untuk melakukan perjalanan sementara orang lain membutuhkan waktu lima atau enam hari untuk melakukan perjalanan. Tentu saja, dia menghabiskan banyak kekuatan sihirnya dan kelelahan secara mental dan fisik. Namun, dia memaksa tubuhnya yang lelah untuk terbang di wilayah laut glasial, mencari jejak Yun Yao. Dia memiliki gelang badak padanya. Jika dia dekat dengan Yun Yao, mereka akan dapat merasakan satu sama lain dalam jarak 10 ribu mil. Dengan ini, dia sangat yakin bahwa dia akan dapat menemukan Yun Yao dengan sangat cepat. Langit sore sedikit gelap dan awan kelabu dan kabut memenuhi langit. Bahkan angin laut yang dingin menggigit tidak bisa menerbangkan mereka. Gunung es besar mengapung di permukaan laut yang biru tua, bergerak perlahan dan tanpa suara. Beberapa gunung es berbentuk persegi dan sangat luas. Beberapa gunung es itu tajam dan menonjol seperti es dan pedang. Angin utara yang melolong bertiup, membawa hawa dingin yang menusuk tulang saat menuju ke selatan. Ji Tian Xing terbang di atas laut dengan ekspresi muram. Dia melepaskan perasaan sucinya untuk mencari di sekitar dan terus-menerus memperhatikan perubahan gelang badak. Di lingkungan yang begitu keras, Yun Yao dikejar oleh Ji Wukuo dan sepertinya terluka parah. Dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Hati Ji Tian Xing dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan. Dia tidak tahu berapa lama Yun Yao bisa bertahan dan di mana dia bersembunyi sekarang. Jika Yun Yao benar-benar dibunuh oleh Ji Wukuo, sudah terlambat untuk menyesal. Bahkan jika dia membunuh Ji Wukuo untuk balas dendam, membunuh semua orang di Heaven Evasion Sek tidak akan berguna. Pada saat itu, dia membenci kenyataan bahwa dia tidak memiliki kekuatan seorang kultifator alam jiwa esensi. Dia bisa menggunakan avatar esensi untuk membunuh musuhnya dari jarak 50 ribu kilometer. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan langit semakin gelap. Malam akan tiba. Ji Tian Xing mencari selama 4 jam, tetapi dia masih tidak dapat menemukan Yun Yao. Bahkan gelang lingki tidak merasakan apapun. Melihat langit malam yang semakin gelap dan semakin gelap, dan bulan terang dan bintang-bintang yang muncul satu demi satu di langit malam, dia menghela nafas tak berdaya, dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Yao Yao, kamu di mana? Tidak peduli seberapa sulitnya, Anda harus bertahan. Aku akan datang untuk menyelamatkanmu segera. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa di langit malam di barat laut, ada setitik cahaya yang turun seperti hujan. Namun, dia sangat jauh dari langit dan hanya bisa melihat cahaya kabur. Meski begitu, dia masih bisa mengatakan bahwa itu jelas merupakan kekuatan bulan dan bintang. Melihat ini, dia tertegun. Segera, matanya berkedip-kedip dengan cahaya saat sepotong kegembiraan muncul di matanya. Kekuatan bulan dan bintang, mungkinkah Yao Yao, dia memiliki orb ilahi Neptunus dan memiliki kekuatan misterius. Afinitas bawaannya terkait dengan bintang-bintang juga. Cahaya bintang mungkin terkait dengannya. Dia belum mati, jadi kemungkinan besar dia ada di wilayah itu. Berpikir sampai di sana, dia terbang menuju cahaya bintang tanpa ragu-ragu. Meski dia bisa melihat cahaya bulan dan bintang di langit malam, dia sebenarnya berada puluhan ribu kilometer jauhnya dari wilayah itu. Setelah terbang sejauh 40 ribu kilometer, dia tiba di wilayah laut itu. Cahaya bintang yang kabur di langit malam telah menghilang, dan kembali ke keheningan dan kegelapan. Jitiansing terbang di atas laut sambil mencari dengan cemas. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba melihat gelang lingki menyala dengan cahaya kabur saat berkedip tanpa suara. Fantastis! Yao Yao benar-benar ada di wilayah laut ini. Dia berada dalam jarak 10 ribu kilometer dari sini. Dia segera menginvasi dengan energi spiritualnya dan dengan hati-hati merasakan perubahan pada gelang lingki saat dia mencari lokasi gelang lingki lainnya. Hanya dalam waktu 10 napas, dia menemukan lokasi gelang lingki lainnya dan dengan cepat terbang di atas pedangnya. Saat melacak gelang lingki, dia menemukan bahwa lokasi Yun Yao terus berubah. Jelas, dia telah terbang selama ini. Dia hanya bisa melepaskan lebih banyak kekuatan sihir dan terbang menuju Yun Yao dengan kecepatan yang lebih cepat. Sekitar satu jam kemudian, dia akhirnya menyusul Yun Yao. Menggunakan kemampuan penginderaan gelang lingki, dia menemukan bahwa Yun Yao hanya beberapa ratus kilometer jauhnya. Pada saat yang sama, langit malam yang gelap di depannya tiba-tiba menyala dengan kecemerlangan kekuatan sihir yang meroket. Moonlight Blades berwarna perak putih menembus langit malam seperti kilat. Ada lusinan pedang energi spiritual putih yang membara saat mereka melaju dan melintas di langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera setelah itu, pedang cahaya bulan bertabrakan dengan pedang energi spiritual dan meledak menjadi kecemerlangan putih menyilaukan yang menutupi langit malam, menerangi ratusan kilometer langit malam. Segera setelah itu, serangkaian suara, bang-bang-bang, yang teredam datang dari langit malam yang jauh. Jitiansing tentu tahu bahwa Ji Wukuo pasti mengejar Yun Yao dan mereka berdua bertarung dengan sengit. Jantungnya segera menegang saat dia melaju dengan sekuat tenaga. Swosh! Hanya dalam beberapa ratus napas, dia telah terbang lebih dari 800 kilometer jauhnya dan akhirnya menyusul Yun Yao dan Ji Wukuo. Dia bergegas ke medan perang. Ketika dia masih 20 kilometer jauhnya, dia dapat dengan jelas melihat bahwa Yun Yao yang berpakaian putih sedang bertarung sengit dengan seorang lelaki tua berjubah hitam di langit. Gaun putih Yun Yao berlumuran darah dan sebagian besar berubah menjadi merah tua. Rambutnya acak-acakan dan dia terlihat sangat menyedihkan. Gerakannya sedikit merepotkan dan teknik pedangnya tidak lagi gesit. Itu sedikit kaku dan tersentak-sentak. Jelas bahwa lukanya terlalu parah dan kekuatan sihirnya hampir habis. Tria tua berjubah hitam yang bertarung dengannya masih penuh dengan kekuatan sihir. Sosoknya muncul dan menghilang di langit malam saat dia bola balik seperti hantu dan menyerang terus-menerus. Teknik pedang yang mereka berdua gunakan terus bertabrakan satu sama lain. Gelombang energi kekerasan meledak dan membentuk badai yang mengerikan di atas laut. Bahkan gunung es yang mengambang di dekatnya diiris berkeping-keping oleh pedang ki dan berubah menjadi balok es besar yang tak terhitung jumlahnya yang mengapung di laut. Melihat adegan ini, Ji Tian Xing dipenuhi amarah dan niat membunuh yang kuat muncul dari matanya. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Ji Wukuo menjadi orang tua berjubah hitam yang ceroboh, dia tidak peduli dengan detail ini. Namun, dia sama sekali tidak peduli dengan detail ini. Dengan raungan, dia bergegas ke medan perang. Ji Wukuo, kamu orang tua, bajingan tak tahu malu, beraninya kamu menyerang istriku saat aku tidak di rumah. Seorang lelaki tua kotor sepertimu, aku akan mencabik-cabikmu malam ini dan menggunakan darahmu sebagai pengorbanan untuk pedang ilahiku. Gelombang suara itu seperti guntur yang teredam, meledak di langit malam dan menyebar ke segala arah. Ketika Yu Nyao mendengar suara yang akrab ini, dia segera mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Wajah cantiknya yang sepucat kertas mengungkapkan ekspresi lega. Ji Wukuo, yang awalnya penuh dengan niat membunuh dan sombong, tiba-tiba bergetar. Ekspresinya berubah drastis dan rasa takut yang kuat muncul di matanya. 1276. Ji Tian Xing tidak ingin membuang waktu. Saat dia berteriak dengan marah, dia menyerbu ke belakang Ji Wukuo seperti aurora. Cabut pedangmu. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan pedang hitamnya yang patah dan menebas Ji Wukuo yang berada seribu meter jauhnya. Saat setengah langkah pedang patah peralatan dewa ditarik, itu mengeluarkan cahaya pedang putih yang panjangnya seratus kaki. Itu seperti pedang raksasa yang bisa membelah langit dan bumi. Itu juga seperti kilat yang turun dari langit. Dalam sekejap, cahaya pedang berada di belakang Ji Wukuo dan menenggelamkan tubuhnya. Cahaya pedang yang terang dengan jelas menyinari tubuhnya dan ekspresi ketakutan di wajahnya yang tua. Hatinya dipenuhi dengan keputus asaan saat dia melemparkan teknik rahasia tanpa peduli pada dunia. Dia memadatkan perisai energi spiritual untuk melindungi dirinya sendiri. Selanjutnya, dia menempatkan dua bilah melengkung hijau tua di depannya dalam upaya untuk memblokir pedang Ji Tian Xing. Bam! Setelah ledakan yang mengguncang surga, perisai kekuatan sihir runtuh dan Ji Wukuo dikirim terbang dengan darah menyembur keluar dari mulutnya. Tubuhnya membungkuk pada sudut yang aneh seolah-olah pinggangnya ditekuk menjadi dua. Tulang punggung dan pinggangnya patah. Kedua bilah di tangannya juga terlempar saat dia jatuh ke laut. Saat itu, Ji Tian Xing hanya berada di level 3 dari spirit Revinemen Realm dan dia menghancurkan tubuhnya dalam tiga gerakan. Sekarang Ji Tian Xing berada di level 5 dari spirit Revinemen Realm, dia berada di level yang sama dengannya dan kecakapan bertarungnya lebih dari 5 kali lebih kuat darinya. Teknik pedang Ji Tian Xing melukai Ji Wukuo dengan parah. Dia masih terbang di udara ketika Ji Tian Xing berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu. Dia melambaikan pedangnya dan menikam. Tusuk pedang. Dengan satu ujung pedang, cahaya dingin yang menyilaukan muncul dan melintas di langit malam. Detik berikutnya, cahaya yang sangat kental meledak di tubuh Ji Wukuo dan memancarkan cahaya bulan yang terang. Bam! Tanpa diragukan lagi, tubuh Ji Wukuo meledak berkeping-keping daging dan darah, menciptakan hujan darah merah tua. Cahaya pedang putih tanpa batas menyebar seperti bidadari yang menyebarkan bunga, menyelimuti radius puluhan kilometer. Langit malam diterangi, dan permukaan laut serta gunung es di area ini juga memantulkan kecemerlangan yang menyilaukan, tampak luar biasa indah. Badai dahsyat menyebar ke segala arah, menelan segala sesuatu dalam radius beberapa ratus mil sebelum berangsur-angsur menghilang. Tubuh Jasmani Ji Wukuo hancur dan hanya tersisa bola jiwa dewa putih menyala. Dia juga terluka parah dan masih ingin melarikan diri. Dia sudah ketakutan setengah mati dan tidak memiliki keinginan sedikitpun untuk bertarung lagi. Dia hanya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin dan menjauh dari iblis ini, Ji Tian Sing. Ji Tian Sing segera mengejarnya. Dengan lambayan pedangnya, dia akan membunuh jiwa dewanya dan memusnahkannya sepenuhnya. Pada saat ini, Yun Yao, yang tidak jauh, berteriak sekuat tenaga, berhenti. Tian Sing, jangan bunuh dia. Ji Tian Sing memercayainya tanpa keberatan. Tanpa menanyakan alasannya, dia menyimpan pedangnya yang patah dan mengayunkan telapak tangan emas besar ke arah jiwa Ji Wukuo. Sua. Ji Wukuo tidak bisa menolak sama sekali. Dia segera ditangkap oleh telapak tangan emas dan dibawa kembali ke Ji Tian Sing. Ji Tian Sing mencengkeram jiwa dewanya dengan erat. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Pada saat ini, pertempuran akhirnya berakhir. Yun Yao telah dikejar selama enam hari enam malam. Dia berada di ambang kematian dan pingsan berkali-kali. Dia menderita luka yang sangat parah. Sekarang, semuanya telah berakhir. Dia akhirnya bebas dari siksaan. Dia menggunakan kekuatan sihir terakhirnya dan terbang ke sisi Ji Tian Sing. Dia berkata dengan suara yang sangat lemah, Tian Sing, jangan terburu-buru membunuhnya. Dia masih berguna bagi kita. Naga hitam kecil dikejar oleh pelindung dan tetua sekte Yun Tian. Sampai sekarang, belum ada kabar tentang dia. Kami tidak tahu apakah dia mati atau hidup. Setelah mengatakan ini, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Matanya perlahan tertutup dan dia pingsan di tempat. Ji Tian Sing buru-buru meraih pinggangnya dan menariknya kepelukannya. Kemudian, dia mendarat di gunung es besar dan menempatkan Yun Yao di atas es. Dia menyerang dengan telapak tangannya dan menyuntikkan sejumlah besar kekuatan sihir ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, dia akhirnya bisa memeriksa luka Yun Yao secara detail. Gaun putih Yun Yao sebagian besar diwarnai merah tua oleh darah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Setidaknya ada 30 luka di tubuhnya. Setengah dari mereka belum sembuh dan masih mengeluarkan darah. Ada juga banyak luka di mana tulang putih bisa terlihat jelas. Jelas betapa dalamnya luka itu. Bahkan ada beberapa luka di dekat jantung dan lehernya. Mereka hampir menghancurkan tubuh fisiknya. Cedera parah seperti itu membuat hati Ji Tian Xing sakit. Pada saat yang sama, dia sangat marah dan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia hanya ingin membiarkan Ji Wukuo mereformasi tubuhnya dan membunuhnya 100 kali. Selain itu, Yun Yao tidak hanya terluka parah, tetapi kekuatan sihir di tubuhnya juga habis. Jiwa ketuhanannya juga sangat lemah. Mata Dharma bintangnya juga rusak dan butuh waktu lama untuk pulih. Ji Tian Xing menahan amarah dan niat membunuhnya. Dia menggunakan teknik rahasia payung kaisar kayu untuk menyembuhkan luka Yun Yao dan menyuntikkan sejumlah besar kekuatan sihir padanya. Sekitar enam jam kemudian, dia akhirnya merawat luka fisik Yun Yao. Yun Yao baik-baik saja untuk saat ini. Cedera fisiknya akan disembuhkan oleh Greenwood Rookie dalam tiga sampai lima hari. Namun, kekuatan sihir dan luka jiwanya membutuhkan waktu lebih dari setengah bulan untuk pulih. Ji Tian Xing mengirim Yun Yao ke dunia pedang dan membiarkannya sembuh di ruang rahasia di kota Antu. Kemudian, dia menatap jiwa ilahi Ji Wukuo di telapak tangannya dan mulai berurusan dengan bajingan ini. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin yang sepuluh kali lebih dingin dari gletser dan gunung es di laut. Dia menatap jiwa ilahi Ji Wukuo dan berkata dengan nada dingin, Ji Wukuo, terakhir kali kamu dan Murong Zheng mencoba membunuhku, kamu melukai istriku dengan parah. Dia membutuhkan lebih dari setengah bulan untuk pulih. Sekarang, Anda mengejarnya selama enam hari enam malam dan melukainya dengan sangat parah. Katakan padaku, bagaimana aku harus menyiksamu untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Saat dia berbicara, energi jiwa ilahi Ji Tian Xing melonjak keluar dari telapak tangannya dan memadat menjadi lusinan paku cahaya putih. Dia dengan gila-gilaan menikam jiwa Ji Wukuo. Paku yang terkondensasi dari cahaya putih jiwa dewa adalah metode khusus untuk menangani jiwa dewa seorang seniman bela diri. Mereka setipis rambut tetapi memiliki daya tembus yang tak tertandingi. Lebih dari delapan puluh paku jiwa ilahi menusuk Ji Wukuo lebih dari seribu kali hanya dalam sepuluh nafas. Jiwa ilahinya tertusuk penuh lubang. Dia berjuang dan berguling-guling dengan putus asa, mengeluarkan jeritan yang sangat menyedihkan dan menyakitkan. Jenis rasa sakit yang menusuk jiwa dewa ini sepuluh kali lebih menyakitkan daripada kematian dengan seribu luka. Ji Wukuo sangat kesakitan sehingga dia ingin mati. Dia tidak sabar untuk meledak di tempat dan mengakhiri siksaan yang mengerikan ini. Ketika paku jiwa dewa berhenti, jiwa dewanya berguling-guling untuk waktu yang lama sebelum menjadi tenang. Menggunakan teknik jiwa dewa, dia berkata kepada Ji Tian Xing, Ji Tian Xing, bunuh aku jika kamu punya nyali. Namun, jika kamu membunuhku, kamu tidak akan pernah tahu keberadaan naga hitam itu. Itu pasti akan ditangkap oleh Lev Guardian dan Third Elder. Itu akan dipelihara seperti binatang dan menjadi anjing penjaga sekte kami. 1277. Tentu saja, Ji Wukuo tahu bahwa jika dia jatuh ke tangan Ji Tian Xing, dia pasti akan mati. Jika dia memohon belas kasihan dan pengecut, dia tidak hanya tidak akan bisa lolos dari kematian, dia juga akan kehilangan seluruh wajahnya. Jika itu masalahnya, dia mungkin juga lebih keras kepala. Mungkin dia masih memiliki kesempatan untuk hidup. Tangan kiri Ji Tian Xing memegang jiwanya erat-erat sambil menatapnya dengan dingin. Dia berkata dengan suara rendah, Ji Wukuo, kamu harus tahu bahwa jika kamu jatuh ke tanganku, akan sulit bagimu untuk mati bahkan jika kamu mau. Suaranya rendah dan dingin, menyebabkan jiwa Ji Wukuo terasa dingin. Rasa dingin datang dari lubuk jiwanya. Ji Wukuo tetap diam sambil memikirkan bagaimana cara melarikan diri. Ji Tian Xing bertanya tanpa ekspresi, pelindung kiri dan penatua ketiga mengejar naga hitam kecil. Kemana mereka pergi? Dimana sekte evasion surga? Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, katakan yang sebenarnya. Kalau tidak, aku akan membuatmu berharap kau mati. Ji Wukuo tahu bahwa akan sulit baginya untuk melarikan diri. Satu-satunya harapan untuk melarikan diri adalah pelindung kiri dan sekte evasion surga. Ji Tian Xing mengambil inisiatif untuk bertanya persis seperti yang dia inginkan. Dia buru-buru menjawab, pada saat itu, mereka terbang ke arah barat laut. Ada pun lokasi sekte kami, jadi bagaimana jika saya memberi tahu Anda? Apakah Anda berani menyerang sekte penghindaran surga untuk menyelamatkan naga hitam itu? Hahaha, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Tidak perlu master sekte atau tetua agung kita untuk bertindak. Pelindung kiri dan kanan dapat dengan mudah menghancurkanmu. Kamu terlalu banyak bicara, nada Ji Tian Xing dingin saat dia berteriak. Beberapa paku jiwa ilahi memadat di telapak tangannya saat dia dengan kejam menusuk ke arah Ji Wukuo. Ah, beberapa lubang muncul di jiwa Ji Wukuo. Dia langsung melolong kesakitan dan pingsan. Ji Tian Xing meraih jiwanya dan terbang melintasi langit malam dengan kecepatan kilat, kembali ke tungku besar matahari dan bulan. Empat belas jam kemudian, dia kembali ke Sun En Moon Furnace dan mengejar ke arah barat laut. Dia terbang melintasi langit seperti seberkas cahaya, mencari jejak naga hitam kecil di sepanjang jalan. Dia mencari jejak naga suci di langit. Namun, setelah mencari selama setengah hari, dia tidak menemukan petunjuk apapun. Saat dia mencari, dia diam-diam menghitung, sudah tujuh hari sejak kejadian itu. Naga hitam kecil itu kemungkinan besar sudah mati. Jika masih belum tertangkap, pasti masih dalam pelarian, sudah satu juta li jauhnya. Jika sudah ditangkap, maka kemungkinan besar dibawa kembali ke Heaven Evasion Sec. Memikirkan hal ini, dia berteriak pada Ji Wukuo, Ji Wukuo, apa tingkat kultivasi dari pelindung kiri dan tetua ketiga. Jiwa ilahi Ji Wukuo penuh dengan bekas luka. Dia sudah diambang kematian karena penyiksaan. Dia ingin berpura-pura mati dan tidak menjawab, tetapi Jitiansing memotongnya beberapa kali lagi dengan pedang tajam jiwa dewanya, dan rasa sakit membuatnya ingin bunuh diri. Setelah berjuang dan berkedut sebentar, dia menjadi jauh lebih patuh. Suaranya lemah saat dia berkata sesekali, kamu ingin mengambil kembali naga hitam dari pelindung kiri. Itu hanya angan-angan. Pelindung kiri adalah orang terkuat ketiga di sekte tersebut. Kekuatannya telah mencapai tingkat ketujuh dari Sol Refinement Realm. Bahkan Penatua ketiga berada di level lima dari tahap penyempurnaan jiwa. Kekuatan sekte penghindaran surga kami bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Saya menyarankan Anda untuk melepaskan saya, jika tidak nasib Anda akan. Sebelum dia selesai berbicara, tangan Jitiansing meremas dengan kejam, menyebabkan jiwa dewanya berderit. Ji Wukuo menjerit kesakitan. Setelah beberapa lolongan, dia jatuh ke dalam keadaan kacau. Wajah Jitiansing suram saat dia terbang. Dia terus menghitung, satu di tingkat tujuh Sol Refinement Realm dan yang lainnya di tingkat lima Sol Refinement Realm. Bahkan jika naga hitam kecil itu tidak ragu untuk menggunakan nyawanya, dia tidak akan bisa untuk melarikan diri dari keduanya pasti tidak akan ada keajaiban. Naga hitam kecil itu pasti telah ditangkap oleh mereka berdua dan dibawa kembali ke Heaven Evasion Sek. Memikirkan hal ini, dia berbalik dan terbang menuju Heaven Evasion Sek. Dia sudah menginterogasi Ji Wukuo sebelumnya dan menemukan perkiraan lokasi Heaven Evasion Sek. Ji Wukuo ingin dia pergi ke Heaven Evasion Sek untuk membalas dendam. Jitiansing sangat jelas bahwa sekte penghindaran surga adalah sekte tersembunyi yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Bahkan tiga keluarga kuno di benua tengah tidak bisa dibandingkan dengan sekte Evasion Langit. Mungkin hanya pengadilan kekaisaran dari berbagai klan yang bisa membuat sekte penghindaran surga merasa takut. Sekte penghindaran surga adalah sarang harimau. Jika dia masuk, kemungkinan besar dia akan mati. Meski begitu, dia tidak ragu untuk bergegas. Dia harus menyelamatkan naga hitam kecil itu. Sekte penghindaran surga berada sekitar 300 ribu mil di selatan tungku besar Sun Moon. Langit di atas laut ditutupi oleh awan putih tak berujung. Ada banyak pegunungan mengjulang yang tersebar di lautan awan yang luas. Pintu masuk ke heaven Evasion Sek berada di salah satu pegunungan di lautan awan. Ji Tian Xing hanya menggunakan delapan jam untuk terbang ke laut itu. Dia terbang tinggi ke langit dan melewati lautan awan. Matanya yang tajam melihat sekeliling. 100 mil di depan, ada gunung setinggi 10 ribu kaki di lautan awan. Itu benar-benar hitam dan ada hutan lebat di puncak gunung. Gunung itu sangat curam dan ada bebatuan aneh di gunung itu. Itu terlihat sangat kuno dan mengeluarkan aura misterius. Ada beberapa gunung yang tersebar di lautan awan tetapi semuanya sangat biasa. Mereka tidak semegah gunung itu. Ji Tian Xing terbang menuju gunung itu dan bertanya pada Ji Wukuo, Ji Wukuo, apakah pintu masuk ke heaven Evasion Sek di gunung itu? Ji Wukuo mungkin disiksa sampai pingsan atau ketakutan setengah mati. Dia tidak berani berbohong atau menyembunyikan apapun. Dia dengan lemah menjawab, ya, itu adalah Sekte Evasion Surga. Ada formasi bintang biduk di puncak gunung. Itu adalah pintu masuk ke Sekte kami. Ji Tian Xing menganggup tanpa ekspresi dan terus bertanya, bagaimana situasi para penjaga di puncak gunung? Bagaimana Anda membuka formasi bintang biduk? Ji Wukuo terdiam beberapa saat. Dia tampak ragu-ragu dan berjuang. Ji Tian Xing hendak membentuk pedang jiwa untuk menyiksanya saat dia ketakutan. Dia dengan cepat memohon, Ji Tian Xing, berhenti. Aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu segalanya. Ada sembilan penjaga di puncak gunung. Mereka semua adalah murid elit dari tahap asal langit. Pemimpin penjaga berada setengah langkah dari tahap pemurnian jiwa. Adapun formasi bintang biduk, hanya pemimpin penjaga yang bisa membukanya. Sebelum Ji Wukuo selesai, Ji Tian Xing memotongnya dan mencibir, Ji Wukuo, jangan coba membodohiku dengan omong kosong ini. Tidak ada gunanya. Anda tidak memiliki nilai untuk hidup lagi. Anda bisa mati dengan tenang. Ji Wukuo terkejut. Dia berteriak ketakutan, tidak. Ji Tian Xing, kamu tidak bisa membunuhku. Jika saya mati, Anda tidak akan pernah bisa memasuki Anda tidak akan pernah bisa menyelamatkan naga hitam. Kita bisa membuat kesepakatan. Saya akan memberi tahu Anda cara membuka formasi dan cara menemukan penjaga kiri tanpa memberi tahu siapapun. Saya adalah tetua ke-6 dari sekte penghindaran surga. Saya tahu semua rahasia sekte kami. Jika Anda membiarkan saya pergi, saya akan menceritakan semuanya. Membiarkanmu pergi. Membiarkan Anda pergi dan memberi tahu yang lain. Sungguh naif. Ji Tian Xing mengerutkan bibirnya dengan jijik. 1278. Ji Wukuo telah melihat kemampuan mengerikan dan metode kejam Ji Tian Xing. Untuk bertahan hidup, dia tidak punya pilihan selain berkompromi. Bahkan jika dia harus menjual rahasia sekte, dia tidak akan ragu. Tentu saja, dia berdoa agar Ji Tian Xing melepaskannya sehingga dia bisa masuk ke sekte Dutian. Sekte Dutian dipenuhi dengan susunan yang kuat yang bisa membuat Ji Tian Xing tidak bisa bersembunyi. Para ahli di sekte tersebut akan segera menemukan jejak Ji Tian Xing, dan kemudian meledakkannya berkeping-keping. Namun, Ji Wukuo tidak berpikir bahwa Ji Tian Xing tidak hanya kejam, tetapi juga sangat percaya diri. Tidak perlu, aku tidak membutuhkan informasimu. Aku masih bisa membunuh jalanku ke sekte Dutian. Begitu dia selesai berbicara, Ji Tian Xing meraih Ji Wukuo dan meremasnya. Ledakan. Suara teredam terdengar, Ji Wukuo hancur di tempat, berubah menjadi beberapa bagian. Sampai dia meninggal, dia masih tidak mengerti mengapa Ji Tian Xing berani membunuhnya ketika dia bahkan tidak tahu cara mengaktifkan Big Deeper Star Array. Mungkinkah Ji Tian Xing begitu sombong sehingga dia pikir dia bisa menghancurkan barisan dan membunuh jalannya ke sekte Dutian. Itu adalah Array Bintang Biduk, sebuah Array yang didirikan oleh leluhur Dutian sekte yang setengah langkah dari alam roh primordial. Sedihnya, Ji Wukuo tidak akan pernah tahu jawabannya. Dengan hati penuh kebencian dan keraguan, dia menghilang selamanya. Ji Tian Xing menempatkan jiwa Ji Wukuo ke dalam pedang yang patah dan memberikannya ke pemakaman surga untuk dikonsumsi. Pemakaman surga sekarang menjadi senjata ilahi setengah langkah. Tidak hanya bisa mengkonsumsi kristal jiwa binatang, itu juga bisa mengkonsumsi jiwa pembangkit tenaga listrik. Meskipun menggunakan pecahan jiwa ini untuk memulihkan energi pemakaman surga seperti membuang secangkir air ke gerobak kayu bakar yang terbakar. Tapi banyak yang sedikit membuat mie kle, dan itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Semakin banyak pecahan jiwa yang dia makan, semakin banyak keuntungan yang akan dia dapatkan. Setelah berurusan dengan Ji Wuchuo, Ji Tian Xing memegang pedang yang patah dengan tangan kirinya dan mengeluarkan cincin interspatial dengan tangan kanannya. Cincin penyimpanan ini milik Ji Wuchuo. Sebelumnya, ketika dia membunuh tubuh kedagingan Ji Wuchuo, dia mengambil cincin penyimpanan ini. Setelah Ji Wuchuo meninggal, jejak jiwa pada cincin itu runtuh dan menjadi barang tanpa pemilik. Ji Tian Xing membuka cincin spasial dan melihat bahwa cincin itu dipenuhi dengan pegunungan batu roh, pil, dan material. Ada juga banyak harta langka. Namun, dia tidak tertarik dengan harta ini. Setelah mengobrak abrik cincin interspatialnya, dia menemukan medali emas gelap. Token itu sederhana dan bermartabat, dan ada naga emas dan pola awan yang terukir di sekelilingnya. Di depan, ada kata, Ji, dan di belakang, ada kata-kata, Heaven Evasion Sec. Tanpa diragukan lagi, ini adalah token identitas Ji Wuchuo. Dia memegang token di tangannya dan menatap dingin ke Sky Mountain di dekatnya. Bibirnya membentuk senyum dingin. Sesaat kemudian, dia terbang menuju gunung Tian Shan dengan token di tangannya. Dia bergerak secepat kilat, tidak menyembunyikan jejak dan auranya sama sekali. Sua. Dalam sekejap mata, dia berada di atas Sky Mountain. Melihat ke bawah ke gunung langit, dia melihat situasi di gunung. Seperti yang dikatakan Ji Wuchuo. Puncak gunung adalah tanah datar dengan radius 10 mil. Ada gerbang gunung kuno yang tingginya ratusan meter. Pilar gerbang diukir dengan naga dan burung phoenix. Di ambang gerbang ada kata-kata, sekte penghindaran surga. Itu megah. Di tanah kosong di dalam gerbang, ada platform yang lebarnya ribuan meter. Itu tampak seperti altar. Ini adalah arrai bintang biduk. Itu dibuat dengan 108 ribu permata berharga. Itu bersinar seperti bintang di langit dan memancarkan aura yang kuat dan misterius. Tidak ada apapun di dalam arrai. Jelas bahwa itu belum diaktifkan. Sembilan pembangkit tenaga berjubah putih menjaga di sekitar barisan. Mereka tampak tanpa emosi dan tidak berbicara sepatah katapun. Ji Tian Xing menoleh dan melihat bahwa sebagian besar dari sembilan pembangkit tenaga listrik adalah manusia. Bahkan ada satu dari mereka dari klan Yao dan dua dari klan Aqua. Kebanyakan dari mereka berada di level kelima dari Sky Origin Stage. Pemimpin berada di setengah langkah dari Soul Tempering Stage. Sua. Tubuh Ji Tian Xing melintas dan dia turun dari langit. Dia mendarat di depan gerbang. Wajahnya dipenuhi kecemasan. Matanya dipenuhi dengan kekhawatiran saat dia berlari menuju barisan. Dia tampak seperti sedang terburu-buru. Pembangkit tenaga berjubah putih yang menjaga barisan segera memperhatikannya. Semua orang segera disiagakan. Mata mereka berkilat saat mereka memandangnya. Dentang. Mereka mengeluarkan pedang dan pedang mereka. Sua-sua-sua. Semua orang bergegas dalam sekejap dan mengelilinginya, menghalangi jalannya. Siapa di sana? Beraninya kau menerobos gerbang gunung Heaven Evasion Sekte kami. Beraninya kamu. Berhenti di sana. Kalau tidak, pedangku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Banyak penjaga berteriak dengan dingin saat mereka mengarahkan pedang mereka ke Ji Tian Xing. Ji Tian Xing tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dia mengeluarkan token emas gelap dan memegangnya di tangannya. Dengan wajah cemas, dia berteriak, Saya teman kakak Ji. Saya telah dipercaya olehnya untuk menyampaikan pesan ke Sekte Anda. Semuanya, masalah ini menyangkutnya wakakak Ji. Ini sangat mendesak. Tolong buat pengecualian dan biarkan aku lewat. Penjaga berjubah putih mendengar kata-katanya dan melihat token emas gelap di tangannya. Mereka segera menurunkan kewaspadaan mereka. Semua orang saling memandang dan menyingkirkan pedang mereka. Pemimpin penjaga keluar dari kerumunan dan berdiri di depan Ji Tian Xing. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Siapa kamu? Siapa saudara Ji yang kamu bicarakan ini? Ji Tian Xing berpura-pura kehabisan napas, tampak lelah dan cemas saat dia berkata sesekali, Saya seorang kultifator yang tinggal dalam pengasingan di Dark Star Island, dan saya adalah teman baik dari tetua kenam Sekte Anda yang terhormat, Ji Wukuo. Beberapa hari yang lalu, kakak Ji mengejar seorang wanita di reruntuhan akhir. Namun, dia mengalami kecelakaan dan terluka parah. Dia dalam bahaya, jadi dia memberi saya token dan meminta saya untuk datang ke Sekte Anda untuk meminta bantuan. Mendengar dia mengatakan ini, para penjaga tiba-tiba menyadari, dan kewaspadaan di hati mereka menghilang. Namun, pemimpin penjaga itu sangat berhati-hati. Dia terus bertanya, mengapa Penatua Ji tidak mengirim pesan? Mengapa dia meminta Anda untuk datang dan meminta bantuan? Juga, kepada siapa dia meminta bantuan? Sekte kami memiliki aturan ketat dan orang luar tidak diizinkan masuk dengan mudah. Siapa yang kamu cari? Ji Tian Xing sudah memikirkan alasan dan menjawab tanpa ragu, kakak Ji mengalami kecelakaan dan tubuh fisiknya hancur. Dari mana dia mendapatkan token Giyok Komunikasi? Sebelumnya, ketika saudara Ji meninggalkan Sekte, dia pergi dengan pelindung kiri dan tetua ketiga. Namun, mereka berpisah dan sesuatu terjadi. Kakak Ji memintaku datang ke Sektemu untuk meminta bantuan dari pelindung kiri. Harap buat pengecualian. Ketika pemimpin penjaga melihat bahwa dia bisa menyebut pelindung kiri dan tetua ketiga, penjaga di hatinya benar-benar disingkirkan. Lagipula, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa pelindung kiri, Penatua ketiga, dan Ji Wukuo pergi bersama. Beberapa hari yang lalu, pelindung kiri dan Penatua ketiga menangkap seekor naga banjir. Namun, Ji Wukuo tidak terlihat. Sekarang dia mendengarnya mengatakan ini, pemimpin penjaga mengerti situasinya dan buru-buru mengangguk. Tuan, saya terkesan dengan bantuan Anda. Saya akan meminta penjaga untuk mengaktifkan Arrai sekarang. Harap tunggu sebentar. Dengan itu, pemimpin penjaga memberi perintah kepada para penjaga. Beberapa penjaga berjubah putih segera bergabung untuk merapal mantra dan mengaktifkan susunan dengan metode khusus. 1279 Setelah sekitar 100 napas waktu, 9 penjaga berjubah putih membuka susunan bintang biduk. Altar setinggi 10 meter menyala dengan cahaya perak yang menyilaukan, mengembun menjadi pintu cahaya berbentuk oval. Pintu cahaya ini adalah portal yang menghubungkan Sekte Dutian ke dunia luar. Sekte Dutian terletak di dimensi alternatif, atau lebih tepatnya, penghalang. Itu sangat tersembunyi dan aman. Dalam 2-3.000 tahun terakhir, tidak peduli apakah itu adalah setan atau binatang dari reruntuhan kembali atau ahli dari ras lain, tidak ada dari mereka yang mampu menyerang Sekte Dutian. Kapten penjaga membungkuk pada Jitiansing dan memberi isyarat, tolong, ketika dia melihat portal teleportasi dibuka. Tuan, silakan masuk. Terima kasih banyak. Jitiansing menganggup dan segera terbang ke portal cahaya. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya, tubuhnya ditelan oleh cahaya putih dan portal itu dengan cepat menghilang. Saat berikutnya, Jitiansing memasuki penghalang dan kakinya mendarat di padang rumput yang lembut. Dia berdiri di rumput dan melihat sekeliling tanpa ekspresi, mengamati situasi. Dia melihat bahwa dia dikelilingi oleh rumput dengan radius 10 mil. Di belakangnya ada susunan melingkar yang terbuat dari batu giok. Ada sembilan pilar batu dalam susunan itu. 10 mil di depannya adalah hutan lebat. Setelah beberapa puluh mil dari hutan, ada sebuah danau jernih yang terletak di kaki pegunungan yang megah. Ini adalah pegunungan megah yang panjangnya seribu mil dan membentang dari utara ke selatan. Itu seperti naga yang tergeletak di tanah. Barisan gunung dipenuhi dengan hutan lebat dan spirit ki yang lebat. Ada beberapa puncak yang tingginya ribuan kaki. Di puncak itu samar-samar terlihat beberapa rumah dan istana yang terbuat dari emas dan batu bata merah. Mereka bersinar terang di bawah sinar matahari. Jelas bahwa penghalang Sekte Dutian sangat mirip dengan penghalang Klansiao. Keduanya adalah dunia kecil dengan radius beberapa ribu mil. Tidak hanya tempat ini terisolasi dari dunia luar, tetapi spirit ki di sini juga sangat padat. Itu sangat cocok untuk budidaya. Pegunungan di depannya adalah tempat Sekte itu berada. Di puncak tertinggi, ada istana yang mempesona. Ini harus menjadi istana utama Sekte Dutian. Jitiansing telah mengetahui tentang Sekte Dutian sebelumnya dan tahu bahwa itu adalah Sekte tersembunyi yang telah ada selama lebih dari 2000 tahun. Namun, Sekte ini selalu misterius dan rendah hati. Tidak ada yang tahu tentang itu. Jitiansing terbang ke langit, melintasi padang rumput, dan terbang menuju pegunungan di depannya. Pada saat ini, suara pemakaman surga terdengar di benaknya. Tiansing, kamu tidak tahu banyak tentang Sekte Surga. Apakah kamu masih berencana untuk menerobos masuk? Jitiansing berkata melalui jiwanya, meskipun Sekte penghilang surga itu misterius, saya telah bertanya-tanya sebelumnya dan berhasil mendapatkan beberapa informasi dari Jiwukuo. Tidak banyak murid di Sekte itu, hanya dua atau tiga ratus dari mereka. Namun, mereka semua jenius berbakat. Kebanyakan dari mereka berada di Sky Origin Stage. Adapun kultifator Sol Refinement Realm, dikatakan bahwa ada lebih dari selusin dari mereka. Mereka adalah murid utama, diaken, atau penatua dengan otoritas nyata. Orang terkuat di Sekte itu haruslah pelindung kiri dan kanan, pemimpin Sekte, dan penatua tertinggi dengan status tertinggi. Namun, ada satu hal yang bisa saya yakini. Tidak ada ahli alam jiwa primordial di Sekte kenaikan surga. Burial of Heaven merenung sejenak sebelum berkata dengan nada serius, dengan kekuatan dan metode Anda saat ini, selama Anda tidak bertemu dengan ahli alam jiwa primordial, hidup Anda tidak akan berada dalam bahaya. Namun, ada banyak ahli di Sekte penghilang surga. Masih akan sangat berbahaya bagimu untuk menerobos masuk. Selain itu, Anda tidak datang ke sini untuk menghancurkan Sekte penghilang surga, tetapi untuk menyelamatkan naga hitam kecil itu. Jitian Singh sedikit menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, Aku tahu semua ini. Pemakaman surga, apakah kamu punya saran bagus? Burial of Heaven berkata dengan tenang, Kamu punya dua pilihan. Kamu bisa masuk dan memulai pembantaian di Sekte penghilang surga untuk memaksa mereka menyerahkan naga hitam kecil itu. Alternatifnya, Anda dapat menyembunyikan dan menyelidiki naga hitam kecil terlebih dahulu sebelum bertindak sesuai dengan keadaan. Jitian Singh berkata tanpa ragu, Orang-orang dari Sekte penghilang surga tidak bodoh. Mereka pasti telah melihat bahwa naga hitam kecil itu adalah naga hitam binatang suci. Itulah mengapa mereka berusaha keras untuk mencurinya. Belum ada naga ilahi dalam 10.000 tahun terakhir di benua itu. Karena mereka mendapatkannya, bagaimana mereka bisa menyerahkannya? Demi keselamatan naga hitam kecil itu, aku harus menyelinap masuk dan menemukannya terlebih dahulu. Namun, sebelum dia selesai berbicara, teriakan dingin terdengar dari langit di belakangnya. Berhenti. Tubuh Jitian Singh bergetar. Dia buru-buru berhenti dan melihat ke belakang. Di langit 10 mil jauhnya, ada seorang pemuda kurus berjubah putih terbang dengan kecepatan kilat. Dia berusia sekitar 30 tahun. Dia memiliki penampilan yang bermartabat dan cukup kuat. Dia memegang pedang berharga dan mengeluarkan aura dingin. Matanya mengandung sepotong kebencian. Jelas, dia bukan orang yang baik hati. Jitian Singh mempelajarinya beberapa kali. Ekspresinya tidak berubah, tapi dia bisa menebak identitas orang ini. Dia harus menjadi murid elit dari sekte penghilang surga. Lagipula, orang ini berada di lapisan ke-6 dari tahap asal surga. Pemuda berjubah putih itu tiba di depannya. Dia meletakkan tangannya di gagang pedangnya dan menatap Jitian Singh dengan dingin. Dia membentak, siapa kamu? Mengapa Anda menerobos masuk ke sekte kami? Apa yang sedang Anda coba lakukan? Jitian Singh tidak marah. Dia berkata tanpa ekspresi, saya adalah seorang kultifator dari Dark Star Island. Saya adalah teman dari sesepuh sekte Anda, Ji Wukuo. Saya datang untuk menyampaikan pesan. Seorang kultifator dari Dark Star Island. Anda adalah teman tuanku. Pemuda berjubah putih itu langsung mengerutkan kening. Dia berkata dengan hati-hati, mengapa saya belum pernah mendengar tentang Dark Star Island? Siapa namamu? Sejak kapan tuanku punya teman sepertimu? Saat dia berbicara, pemuda berjubah putih itu menghunus pedangnya yang berharga dan mengarahkannya ke tenggorokan Jitian Singh. Dia membentak, bicaralah, siapa kamu? Melihat ini, Jitian Singh mengutuk dalam hati, ini buruk. Keberuntunganku terlalu buruk. Aku benar-benar bertemu dengan murid Ji Wukuo. Melihat bahwa dia akan diekspos, dia buru-buru mengeluarkan medali identitas Ji Wukuo dan melambaikannya di depan pemuda berjubah putih itu. Adik laki-laki, senang kamu adalah murid kakak Ji. Sesuatu yang besar telah terjadi pada tuanmu dan dia diambang kematian. Saya telah dipercaya olehnya untuk mencari bantuan dari sekte Anda. Jitian Singh berpura-pura sangat gembira dan tidak ada yang bisa menemukan kesalahannya. Memang, pemuda berjubah putih itu ragu-ragu. Dia bertanya dengan cemas, apa yang terjadi? Ada apa dengan tuanku? Melihat bahwa dia telah mengambil umpan, Jitian Singh mengungkapkan ekspresi serius dan berkata dengan suara yang dalam, adik, ini bukan tempat untuk berbicara. Bisakah kita berbicara di tempat lain? Saat dia mengatakan itu, dia ingin menarik pemuda berjubah putih itu ke sudut terpencil. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa pemuda berjubah putih itu dipenuhi dengan kewaspadaan. Dia melepaskan diri dari cengkeraman Suzimo dan berteriak dengan marah, kamu hanya berpura-pura misterius. Kamu pasti tidak berguna. Jika Anda benar-benar teman tuan saya, ikuti saya keaula pertemuan sekarang dan jelaskan kepada para tetua. Melihat betapa hati-hati pemuda berjubah putih itu, Jitian Singh menoleh untuk mengamati sekeliling. Melihat tidak ada orang di sekitar, dia menatap dingin ke arah pemuda berjubah putih itu dan menyeringai. 1280. Apa katamu? Pemuda berjubah putih itu jelas tidak bereaksi tepat waktu dan tertegun. Pada saat ini, Jitian Singh melepaskan gelombang kejut spiritual tak berbentuk yang meledak ke arah kepala pemuda berjubah putih itu. Ada suara mendengung di jiwa. Jiwa pemuda berjubah putih itu langsung terlempar dan matanya terpejam. Dia bahkan tidak melihat Jitian Singh bergerak dan bahkan tidak tahu bagaimana dia pingsan. Desir. Pemuda berjubah putih itu jatuh lurus ke bawah, menabrak rumput di bawah dari udara. Jitian Singh sudah siap, dia meraih kerah pemuda itu dan menyeretnya ke rumputan, segera menghilang. Rumputan dan langit terdiam seolah tidak terjadi apa-apa. Seperempat jam kemudian, pemuda berjubah putih itu keluar dari hutan lebat. Tidak ada orang di sekitar dan tidak ada yang memperhatikan penampilannya. Selain itu, tidak ada yang tahu bahwa dia saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia berdiri di tepi hutan dan memandangi pegunungan dan istana yang jauh. Bibirnya melengkung menjadi senyuman lucu saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Ini benar-benar bantal yang diberikan saat aku mengantuk. Segalanya menjadi lebih mudah sekarang. Li Chang, murid terakhir Ji Wukuo, berusia 32 tahun, tingkat ke-6 dari tahap asal langit. Identitas ini seharusnya dapat membantu saya menemukan naga hitam kecil dengan cepat, bukan? Tanpa diragukan lagi, tubuh pemuda berjubah putih ini sudah dimiliki oleh Ji Tian Sing. Dia membuat Li Chang pingsan dan menyeretnya ke bawah tanah. Setelah menginterogasinya untuk beberapa informasi dasar, dia membunuh Li Chang. Kemudian, dia menyembunyikan tubuh aslinya di dunia pedang dan jiwanya memasuki tubuh Li Chang, mengubahnya menjadi Li Chang. Hanya para ahli di tingkat ke-8 atau ke-9 dari tahap penyempurnaan roh yang dapat melihat bahwa ada yang tidak beres dengan jiwanya. Selain itu, tidak ada yang tahu apakah dia asli atau palsu. Desir. Ji Tian Sing terbang ke langit dengan pedang berharga di tangannya dan terbang menuju pegunungan di kejauhan. Meskipun Li Chang adalah murid batin, dia juga murid terakhir Ji Wukuo dan biasanya tinggal di halaman nasib surga. Itu adalah kediaman Ji Wukuo. Li Chang tinggal di sana karena dia disayangi oleh Ji Wukuo dan juga karena nyaman baginya untuk berkultivasi dan mencari bimbingan. Halaman ramalan terletak di Tenggara, di puncak gunung yang dipenuhi pepohonan biru. Ji Tian Sing tidak terburu-buru untuk bergegas ke pengadilan takdir surgawi. Dia terbang di atas pegunungan dan berhenti sejenak untuk mengamati situasi di bawah. Ada total tujuh gunung di pegunungan yang megah dan hijau. Setiap puncak gunung adalah tempat berkumpulnya energi spiritual. Ada rumah dan halaman yang dibangun di puncak gunung, serta istana yang megah. Dari ketujuh puncak tersebut, satu di tengah merupakan yang tertinggi dan merupakan puncak utama. Disitulah istana utama sekte penghindaran surga berada. Di belakang pegunungan ada hutan yang luas dan tak terbatas. Lingkungan diselimuti oleh formasi besar tingkat jiwa dan diisolasi dari dunia luar. Jitian Sing samar-samar bisa melihat bahwa ada binatang iblis besar bergerak di hutan yang luas. Jelas bahwa hutan adalah tempat sekte kenaikan surga mengangkat binatang iblis mereka. Pelindung kiri dan penatua ketiga menangkap naga hitam kecil. Apakah mereka akan memenjarakannya di hutan itu? Jitian Sing tidak bisa tidak memikirkan hal ini di benaknya. Namun, dia diam-diam menggunakan energi spiritualnya untuk mencari aura naga hitam kecil, tetapi dia tidak menemukan apapun. Aku bisa merasakan energi spiritual naga hitam kecil dari jarak 200 Li. Tampaknya naga hitam kecil itu mungkin tidak ada di pegunungan ini. Jitian Sing berpikir dalam hati saat dia berbalik dan terbang menuju puncak gunung ke-6. Suara mendesing. 15 menit kemudian, dia tiba di puncak yang dipenuhi pepohonan biru dan mendarat di alun-alun di puncak. Ada beberapa murid berjubah biru berlatih ilmu pedang mereka di alun-alun. Ketika mereka melihatnya datang, mereka buru-buru menghentikan latihan mereka dan membungkuk dengan hormat. Salam, kakak senior Li. Jitian Sing tidak memperhatikan mereka. Dia melihat lurus ke depan dan berjalan melewati alun-alun, menuju ke halaman rahasia surga yang megah. Halaman ramalan itu sangat besar. Ada tiga istana, enam aula, dan empat halaman samping. Mereka yang tidak terbiasa dengan medan akan bingung dan kehilangan arah. Jitian Sing tanpa ekspresi melewati halaman, aula, dan koridor menuju ke diaman Lichang. Sepanjang jalan, banyak murid muda, pelayan, dan pelayan dengan hormat membungkuk padanya. Namun, dia tidak menjawab, juga tidak berbicara. Untungnya, Lichang biasanya lebih acuh tak acuh, dan temperamennya kejam dan dingin. Semua murid dan pelayan itu takut padanya dan ingin menghindarinya. Secara alami, tidak ada yang memperhatikan kelainannya. Setelah Jitian Sing kembali ke kediaman Lichang, dia mengunci diri di ruang kerjanya dan dengan cepat membolak balik buku. Jika dia ingin cepat memahami heaven evasion sec, membaca adalah pilihan terbaik. Jika dia bertanya kepada orang lain, dia akan menimbulkan kecurigaan dan berisiko mengungkap identitasnya. Tanpa sadar, enam jam telah berlalu. Ketika Jitian Sing meninggalkan ruang belajar, malam telah tiba dan lentera telah dinyalakan. Dia telah membaca sepanjang sore dan akhirnya memahami informasi yang dia inginkan. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang sekte evasion surga. Sementara tidak ada orang di sekitar, dia diam-diam meninggalkan halaman ramalan dan menuju ke puncak utama sekte penghindaran surga. Sasarannya adalah pelindung kiri. Naga hitam kecil kemungkinan besar berada di tangan pelindung kiri. Kediaman pelindung kiri berada di istana kiri di puncak utama. 15 menit kemudian, Jitian Sing tiba di puncak utama dan berhenti di langit malam. Di bawah langit malam, selusin istana dan tempat tinggal di puncak utama semuanya terang-benderang. Ada sangat sedikit orang yang berjalan di sekitar berbagai tempat tinggal dan istana. Itu sangat sunyi. Namun, Jitian Sing menggunakan jiwanya untuk menyelidiki dan menemukan bahwa ada penjaga di sekitar. Setidaknya ada beberapa lusin penjaga elit. Dia mendarat di alun-alun di depan istana dan berjalan angkuh menuju istana di sebelah kiri. Ketika dia tiba di pintu masuk istana kiri, dia dihadang oleh enam penjaga. Berhenti, ini kediaman pelindung kiri. Kamu tidak boleh masuk tanpa izin. Jitian Sing berkata tanpa ekspresi, saya adalah murid terakhir tetua Ji, Li Chang. Saya datang mengunjungi pelindung kiri tentang guru saya. Tolong beritahu dia. Pemimpin penjaga memandangnya dan berkata dengan suara yang dalam, kamu bocah, kamu datang ke sini kemarin dan aku memberitahumu bahwa pelindung kiri tidak ada di istana. Kamu masih berani datang ke sini. Jitian Sing sedikit mengernyit dan mengutup dalam hatinya, Li Chang, kamu bajingan kecil. Kamu benar-benar merusak rencanaku. Dia menatap penjaga tanpa ekspresi dan berkata dengan keras kepala, tuanku dan pelindung kiri meninggalkan sekte bersama untuk menjalankan beberapa tugas. Mereka belum kembali. Saya khawatir tentang keselamatan tuanku. Jadi bagaimana jika saya datang ke sini setiap hari untuk bertanya? Di mana pelindung kiri, tidak peduli apa, aku ingin melihatnya malam ini. Melihat sikapnya yang begitu tegas bahkan sedikit keras, penjaga itu tertegun sejenak. Dia kemudian mencibir, haha, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Saya tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Pelindung kiri ada di area terlarang sekte kami, Gunung Terapung. Dia sedang mendiskusikan hal-hal penting dengan para tetua. Anda tidak tahu besarnya langit dan bumi. Jika kamu punya nyali, maka pergilah ke area terlarang. Ketika saatnya tiba, para penjaga yang menjaga area terlarang pasti akan memotongmu menjadi berkeping-keping. Ji Tian Xing menatapnya dengan dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Dia tidak kembali ke pengadilan Tianji. Sebaliknya, dia terbang ke langit dan bergegas ke area terlarang, Gunung Terapung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.